Gua segini-gini jujur tapi wak Kecewek nggak ya Lu nggak mau Rafathar jadi playboy? Kalo jadi playboy nggak apa-apa Dia boleh jadi pembohong hanya sama cewek berarti Bukannya bohong tapi jujur yang ketunda misalnya Eh lu atur deh Gua udah nggak percaya begitu Anak lu ini ternyata nikah Terus kemudian anak lu ini Ibut sama istrinya Dipukul istrinya Apa yang lu akan lakukan? Gua akan marah banget Lu akan bela anak lu nggak? Nggak akan gua bela Kalo dia salah Nggak mungkin gua bela Kalo anak lu cewek Dia yang dipukul? Ya beda Kalo yang dipukul ya gua Maju dulu Lu apa? Ya kita cari jalan-jalan ninja lah bro Laki-laki bajinya Dateng lagi nih orang kesini ya Kenapa sih gua nggak boleh dateng? Kayaknya lu nggak suka kalo gua dateng Maaf ya gua telat ya Tadi gua abis pertaingan tenis lu Maaf lu nungguin Kesian banget seorang Dennis Sumar Gua nungguin gua Maaf banget ya Sorry banget Iya Dulu kan batu lu merintis kan lu masih menghargai waktu Iya maaf banget nih Kalo sekarang udah sukses kan mungkin beda ya Gua tau lah lu udah punya banyak bisnis Gua mau tau nih Fi ya Ini serius ya? Kapan gua nggak serius? Keliatannya gua nggak serius Lu nggak pernah serius ya Nggak orang Nah itu salah Bini lu aja udah bilang Nah Bini lu aja udah bilang Lu tuh punya dua kepribadian Gua nonton Nah Yang di luarnya extrovert Dalemnya aslinya sebagai introvert Gua sekarang sebenernya introvert sebenernya Maksudnya gini Kalo orang tuh suka banyak yang salah tuh si Rafi tuh nggak pernah serius Justru tuh sebenernya Gua tuh orangnya Kalo serius sebenernya Sebenernya gua tuh serius Cuman orang tuh terlalu mikir nggak pernah serius Padahal gua tuh serius orangnya Dan Nah Kalo extrovert sama introvert Orang kalo misalnya Gua nih nggak Emang gua orangnya coawakan gitu 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 ya Cuman itu Itu karena gue Nggak deket aja Kalo gua deket mah Kayak sama bini gua gitu sama nyokap gua Malah diem Nah itu Malah gua diem aja gitu Cuman gua Mbak diem itu Bukannya gua nggak tau diomongin apa Jadi emang gua orangnya sebenernya Pendiem aja Tapi gua karena mungkin terbiasa jadi entertain udah lama Jadi host gini Nah orang itu suka begini bro Kadang orang ketemu Eh kak Rafi gini Kalo gua cuma Oh iya mbak Kok sombong banget sih Gua tuh sering banget digituin Iya Semua orang Padahal kan Bukannya sombong ya Jadi karena ketemu orang itu Oh iya bu Oh iya gitu loh Jadi kebiasaan peres Tapi aslinya Ada kesel dong Ada dong Karena gua sudah tipe di taraf yang udah lah gitu loh Udah lah gitu Oh karena udah kebiasaan ya Udah kebiasa juga Ya udah lah gitu Jadi terkadang Rasa Rasa pemaklumatnya tuh udah Ya udah lah gitu Gua tuh selalu kayak gitu Ya udah lah gitu Karena gua tuh orangnya gak mau Gapengen Gapengen ribet Gapengen ribet dan Udah deh gitu loh Emang ada apa dengan ribet? Nah itu pertanyaan nih Oke ribet tuh gini maksudnya Lu punya pengalaman apa dengan ribet? Bukan gua itu Selalu Karena gua tau nih Misalnya gua entertain Misalnya gua public figure gitu Jadi terkadang kalo gua orang biasa nih Kalo gua orang biasa Mungkin damagenya Tidak seperti gua gitu misalnya Contohnya Ya ya Contohnya aja misalnya Ya kayak tadi lah misalnya Orang Kalo kita melakukan sesuatu tuh Terkadang damagenya bisa dua kali lebih baik Dua kali lebih jelek Maksudnya gua Jadi gua gak pengen ribet aja Kayak misalnya Ya kayak gitu misalnya Orang versi Ya 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 Udah udah Aduh sakit Misalnya nyubit kekerasan gitu misalnya Aduh sakit yang keras-keras Udah gitu kan cukup Kalo misalnya Woy sakit dong Wah yang ada Ya kalo dianya aja mau mancing Woy ribet Ribet Maksud gua Damagenya itu gua menyadari Jadi udahlah gua Ya udah gitu aja lah Pemikiran itu datangnya dari mana? Maksudnya ada kejadian gak Jaman dulu Yang membuat lu akhirnya belajar Atau tiba-tiba datang kan gak mungkin juga Sekarang kan kayak gua dulu tuh Oh dulu gua kalo ngomong di public kayak begini Gua liat ah tidak bagus Ternyata menimbulkan masalah lebih banyak Jadi gua harusnya bersikap kayak gini Gak ada Gak ada Jadi dari dulu emang orang Orangnya lu tuh emang Lu tuh emang orangnya Dari dulu Bukan Bukan Menurut gua Kalo bukan masalah yang kersial banget Kalo memang gini kan ada pilihan Misalnya gini nih Masalah nih Gua hindarin Ya kalo gua hindarin terus gak ada efek apa-apa Udah gua hindarin aja Kan udah selesai Oke prioritas lu sekarang Apa di dalam hidup lu? Kalo prioritas gua sekarang Udah lah damai-damai aja Gak mau gua lagi Gak pengen Gak pengen riwe-riwe Gak pengen ribet-ribet Gak pengen gitu-gitu aja gua Apa yang tidak boleh terjadi Di dalam pengawasan lu? Gua gak pengen Punya Polemik aja sama orang Ya itu masalah Lu gak pengen Bermasalah sama orang Gua gak pengen bermasalah sama orang Dan orang juga mau bermasalah sama gua Karena gua mungkin merasa gini Waktu gua tuh udah habis banget nih Waktu gua tuh udah cukup habis Dengan pekerjaan Di depan layar Sama sekarang Pekerjaan di kantor Terus juga udah bener-bener habis gitu Kadang gua cuma happy tuh Pagi-pagi udah main tenis tuh Happy aja Udah jam 6 pagi Setiap hari gua bangun Sekarang jam 6 pagi Main sampai jam 8 Setelah itu udah jam 9 pagi Sampai jam 10 malem Udah kerja Iya Kalo gua liat lu tuh kayak Mohon maaf ya Kayak kalo mama gua bilang Cacing kepanasan Iya Wah gerak terus gitu loh Nah gua bingung nih Gua bingungnya adalah Kapan lu istirahat? Kapan lu punya momen lu? Kadang gua denger lu tidur cuma 3 jam Empat lah sekarang Oh udah nambah satu ya Empat jam Terus Batasan lu ada dimana? Yang lu kejar apa? Enggak Sekarang kalo ditanya Yang mau dikejar apa Gua sendiri Bukannya gua gak tau Tapi sekarang Lagi Sebenernya tau Tapi kayak Kayak lagi mau masuk ke Salah satu fase yang baru Berarti gak? Apa? Dulu kan gua pernah punya cita-cita nih Dulu ah udah deh Kalo Memang sih yang ternyata yang namanya manusia itu Tidak pernah Ada habisnya Dan tidak pernah ada puasnya Kalo kita tidak Mengeremnya Iya Nah tapi sekarang itu gua punya Kayak punya ada target baru aja Kayak gua sekarang punya Kalo dulu kan kerjanya buat diri sendiri nih Dulu kerjanya buat sendiri Karena kan ada company nih Ada perusahaan nih Iya Jadi itu sekarang yang jadi Ambisi target baru gua lah gitu Bukan yang ambisius gini Tapi gua udah kayak punya tanggung jawab baru Punya challenge baru Ini nih yang mau gua gedein Dan gua pikirin Tapi sekarang company gua ini Masih butuh sosok gua Tapi gua targetnya nanti setelah 5 tahun ke depan Mungkin Empat puluh atau empat puluh satu Gua udah pengen banget Si company nya itu Bisa running Ya dua puluh persen Gapapa lah Masih pake andil gua Sekarang kan masih Sembilan puluh persen Delapan puluh persen Jadi gua pengen banget Nanti semuanya jadi autopilot Ya makanya kayak bola Jalan sendiri gitu Autopilot ya gua Komisaris aja Ya shooting-shooting tuh jadi hobi Ya Jadi dia jadi hobi Shooting-shooting hobi Gua masih bisa ngecek-cek perusahaan Misalnya gua juga dapet key key person Yang memang bisa gua percaya Untuk jalanin semuanya Iya Dan Yaudah gua bisa Pengen punya Ya si Rafata Rayanza Ada pengen punya baby lagi Jadi gua pengen Mungkin pengen ngebayar Ngepayback Rasa-rasa yang ilang dulu itu Iya Disitu Iya Ini pertanyaan paling besar Rans dengan segala visi misi Under lo Itu ide siapa? Gua Bukan gigi Berarti dengan sibuknya lo di rumah Sampai ada orang bisa masuk ke dalam kamar Kamarnya Anak lo Segala macem Itu Ide lo semua? Bu Kalo itu kan otomatis gini loh Kalo itu tuh Sebenernya Ayo lo jawab Bukan Sebenernya itu Gua tuh suka Emang orang yang gak enakan banget Nah ya Terkadang kan orang gini Kan gua juga tidak Ayo ke kamar gua kan gak begitu Kalo misal ada orang Oh Fi Boleh gak ngeliput Ini lo Gua gak mungkin bilang enggak Gitu bro Gua gak mungkin bilang enggak Gak bukan yang gua Ayo ke kamar gua Kecuali yang deket banget ya Misalnya yang deket banget nih Tapi kalo misalnya kayak Oke lu deh Ataupun siapa deh Kak boleh gak ngeliput kamarnya Oh iya iya boleh Gua gak mungkin bilang enggak gitu Maksud gua Tapi mau sampai kapan pertanyaan? Nah Batasannya akhirnya ada dimana? Iya Nah itu kan pertanyaannya gitu Sampai akhirnya Sampai akhirnya Ini kayak contoh nih Gua kalo ngomong memang agak berantakan Tapi kayak contoh misalnya Yang rumah baru gua yang di ujung ini Iya gua liat itu Memang tanahnya gak besar Itu memang kita bikin untuk kita sendiri Private lah Private Cuman gua juga gak Gak tau nih Bisa gak kira-kira Kalo ada orang Kak boleh masuk Kak Gimana lu? Iya itu dia Maksud gua Sampai kemarin bikin gitu Sekarang kan lu pemimpin wak Di rumah Gua setuju Gua suka banget dengan sifat lu Raffi adalah menurut gua orang yang paling tidak bisa nolak Itu kita anggap baik Kita anggap baik Orang seneng Karena kebutuhan mereka bisa tersalurkan dengan Lu tidak bisa nolak Iya Kita diuntungkan lah secara tidak langsung Tapi pertanyaannya Sampai kapan? Batas mana? Batasannya ada dimana gitu loh Apakah cipung nyaman? Apakah Raffatar nyaman? Kalo anak kita udah pasti Udah pasti Udah pasti Udah pasti kita Kita udah protect duluan lah Ya tapi kan lu mau atur dia juga susah Maksudnya? Kayak misalnya Ayo nah gini-gini Kalo anak yang gak mau ya udah Betul Terkadang kalo Ya kayak misalnya yang udah Yang kena banget misalnya Juga gak apa-apa Raffatar Kalo gak kita nanya sama anaknya Gua juga terkadang Gigi tuh oke banget Dia suka nanya sama anaknya Raffatar ini mau gak omnya syuting ini Gigi selalu nanya Gigi selalu nanya Misalnya dia gak Ya kita maaf ya Anaknya gak gitu Maksudnya kita selalu ngomong Kalo itu selalu ada batasan itu Kita pasti akan ngomong Oke Cuman kalo ke gua sama Gigi Susah iya pasti Oh oke 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 Tapi kadang Cuman jangan lama-lama ya Kalo ini bisa cepet gak Itu bisa banget tuh gua tuh Cuman kalo untuk gua bilang enggak Itu gua jarang Misalnya Oke aduh Tapi ya kalo bilang ini Jangan ini Jangan misalnya Ada Gua bisa aja Bagian ini jangan di shoot Atau ini Bisa gua ngomong itu Gitu loh terkadang Cuman emang gua tau sih kelemahan gua dari dulu tuh Memang soal ketegasan tuh dari dulu Tapi itu kan bukan masalah salah bener Buka Gua juga gak mau campur masalah keluarga Kita cuma mau nyari edukasinya Dari seorang Raffi Ahmad Betul Dengan semua visi misi dia Dari awal lu berkarir Kita udah banyak denger di semua podcast Itu semua podcast gua udah banyak denger Yang gua pengen bahas sekarang lebih kepada Bagaimana lu kepengen seorang Rafathar dan Cipung Tunggu sebagai penerus lu kelak Ketika bisnis lu udah jalan amin Ketika lu udah mundur ke belakang Ya pasti kan Masa depan kan berkata seperti itu Betul Lu kepengennya seperti apa Nah gua sama Gigi itu udah sama-sama sepakat Bahwa anak kita biarin mereka berjalan dengan jalan mereka Maksudnya gua tidak memaksa Rafathar untuk jadi gua Untuk jadi artis Untuk melanjutkan runs Pun gua sama Gigi udah sepakat Kita tidak akan menuntut Rafathar Rayanza Untuk menjadi runs Atau untuk menjadi gua Itu sama sekali gak Biarin aja Jadi kita cuma akan memberikan Lebih ke edukasi Tentang pandangan-pandangan Hidup Untuk Bekal dirinya dia Agar dia Seenggaknya Dari Tahun ke tahun Tahun ke tahun Agar dia untuk Bisa lebih firm Kayak gua tuh tau Gua dari kecil itu Gak pernah Dapetin Gak pernah nih Sama bokap gua gitu Ngobrol Tentang hidup Itu gak pernah Sama nyokap gua paling Dikasih tau Nyokap gua tuh lebih Menanamkan Rasa empati Dan simpati Yang bener-bener Tumbuh di hati gua Kayak misalnya contoh Hal-hal Tentang empati simpati Itu dari nyokap gua Nyokap gua selalu cerita tentang bokap Tuh papa tuh begini Gini 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 Kamu begini Tapi dulu sama bokap gua Mungkin karena bokap gua Dulu sibuk kan Jadi gua juga ditinggal bokap gua Saat umur Waktu itu gua kelas 1 SMA Jadi waktu gua SMP itu Bokap gua udah sakit-sakitan Bokap gua sempet Jadi waktu SD itu Karena sibuk Bokap gua Sibuk kerja di bank Kadang keluar kota Gak ada waktu Bokap gua Almarhum bokap gua Ketemu ya Sabtu Minggu paling di rumah Tapi guenya ada rasa Segen gitu kalo sama bokap gua Jadi gua itu bener-bener Bisa berdiri Sampai sekarang ini Emang bener-bener gua Sekolahnya tuh di alam liar Di alam liar tuh ketemu banyak orang Belajar otodidak Belajar otodidak Ngeliat kehidupan orang Kehidupan ini Kehidupan itu Gua merasa mungkin Rafathar juga Belum tentu dia bisa Ya pasti lah Belum tentu Anak bisa Sama kayak gua Makanya gua Suka pengen banget Gua selalu setiap ada waktu Sama Rafathar itu Kadang gua sama gigi bilang maaf ya Kalo aku Gak punya kualitas Gak punya kuantitas waktu Untuk kamu dan Rafathar Rayanza Tapi aku mencoba pastikan Kualitasnya Buat kamu dan Buat anak-anak itu Pasti aku akan kasih yang terbaik Kualitas kayak gimana biasanya Kualitas tuh Dalam arti kata Sama Rafathar itu Lebih banyak Gua lebih banyak ngobrol sama dia Ngobrol Lebih banyak ngobrol sama dia Kayak contoh misalnya Dia Dia misalnya Ngeliat Mamahnya marah-marah juga kemarin Mama kenapa sih Shooting terus Gak apa misalnya Gak nemenin Rafathar tidur Bukan yang urgent ya Maksudnya gak nemenin Rafathar tidur Gua suka Nanti gua suka panggil Rafathar Ih Alhamdulillah mama sama papa itu Masih dikasih kerjaan Wah kita tuh kayak gitu-gitunya Gua mengajarkan dia tuh Ada waktu loh Nah itu Meskipun gua gak pernah panjang Tapi Gua selalu Nggak Gua curi-curi waktunya Sambil main PS Gua ajak main PS Jadi gak tiba-tiba gua panggil Rafathar sini main PS Main Viva sama papa Wah Sambil ngobrol nih Gua kasih dulu dia goal Wah biar dia semangat Dia bilang baru gua Ajak ngobrol sama dia Gua bilang Wih Sekarang Rafathar udah hebat nih papa udah mau kalah nih Baru gitu Sambil gitu gua masuk tuh pelan-pelan ke Rafathar tuh Jadi supaya dia ngerasa Nanti Rafathar Kalo misalnya nih Apalagi sekarang ada adiknya kan Kalo misalnya Rayanza Udah besaran dikit Marah-marah Terus Rafathar harus kasih tau kayak begitu Supaya gini-gini Gini Jadi diposisikan dibalik bahwa Nih kalo ada orang yang kayak dia nih kayak begitu Harus kasih tau gitu Jadi kayak begitu-begitu Oh jadi kalo Rafathar bikin salah apa lu gak pernah marah ya Gua jarang marah Oh lu lebih kayak mis pengertian Kecuali gua marah pernah marah sama Rafathar Gua kunci di kamar mandi Saat dia Apa Bukannya marah tapi lebih ngebangkang ke ibunya Gara-gara Apapun itu Yang namanya juga anak kecil Masih marah Gua pasti akan langsung marah Karena gua dulu-dulu digituin sama bokap gua ya Sama arum bokap gua Gua juga dikunci kamar mandi Jadi kalo cuma masalah gua misalnya Nah kal apa-apa Bokap gua gak pernah marahin Jarang banget Tapi kalo gua ngelawan ke Nyokap gua misalnya Mama Dasar mama Misalnya ada kata-kata yang keras Bukannya kasar tapi lebih keras gitu ya Mama yang gini Wah itu sama bokap gua langsung gua di Pernah wak dicelupin dibak mandi wak Kepal dibawa kakiru Cepung gitu wak Terus dikunci Wow udah gitu baru Dicabe lagi mulut gua Dicabe gua Jadi gua lebih mengajarkan dia tuh Menjadi seorang laki-laki gitu Kravata Karena gua Karena gini gua udah merasa sama Gigi Kita berkasih pendidikan yang terbaik Meskipun semuanya Kita pun bisa ngajarin Tapi kan pasti di sekolah udah dapet banyak Tapi kan yang gak dia dapetin tuh Agama Tentang ini dirinya Jadi gua lebih gitu kalo sama anak tuh Iya Nah sekarang kalo Rafathar nanti gede Modal apa yang akan lu kasih sama dia? Iya Sama Cipung ya? Gua paling sebagai orang tua Yang gua bisa kasih Hanya penanaman-penanaman Agar dia bisa Melangkah menjadi Tumbuh dewasa Pelan dan pelan-pelan Dan dia menjadi lebih mandiri Kita di luar fasilitas ya? Iya oke enggak Pasti kalo di luar fasilitas Maksud gua juga Yang tadi gua sebutin tuh Maksud gua Biarin dia berdiri pake kakinya sendiri Ya itu pasti Yang kedua juga ya sama Paling nilai-nilai kehidupan itu Yang selalu gua kasih ke dia Ya itu kan dari yang dia denger Kalo dia jujur Kalo yang lain-lain Itu udah pasti Udah pastilah kita sebagai orang tua Tapi kalo gua tipenya ya Yang pasti selalu ya Kemanapun Rafathar melangkah Kemanapun anak-anak gua melangkah Ya gua sebagai orang tua Akan selalu ada Tapi bukan gua mau memfasilitasi Ya gua akan selalu ada Dan pingin Ya karena Apa ya kalo gua Mungkin menjalaninya Dulu gua cukup Cukup apa ya Ya dibilang Bukan yang orang dari susah banget Tapi gua itu akhirnya Menemukan arti kehidupan itu Setelah gua menjalani Hari-hari sendiri Jauh dari orang tua Proses Dimana Emang Susah Susah juga sih Susah bro Proses susah membentuk Karakter seorang Rafi Betul Tapi tidak semua proses susah Menjadikan orang kayak Rafi Betul Oke Sekarang Kan Rafathar lahir udah tidak susah Kalo secara fasilitas bos Iya kan Iya ya kan Ini ngobrol bapak-bapak ya Biar kita sama-sama belajar Terus kemudian Dia harus tumbuh dengan Keadaan yang enak gitu kan Apakah mentalnya bisa terbentuk Nah itu kan pertanyaannya Bapaknya sibuk nih Kerja segala macem Oke Bagus tuh lu sebagai pendamping Lu kasih nasihat gitu segala macem Tapi Nilai-nilai apa yang lu kepengen Rafathar punya Kan itu pertanyaan yang nomor satu dulu Nilai jujur Oke nilai jujur Itu udah pasti lah Kedua Memandang orangnya seperti apa Betul Kalo misalnya ada orang kan Yang dia lahir dari keluarga berada Dia kebiasaan diservis bro Kerendahan hati anak itu Dengan kerendahan hati orang kayak lu yang awalnya susah Akan berbeda bos Beda Karena lu menjalani proses susah Betul Lu nanggap gak sampai disitu Betul Lu sempat kepikiran ya Cuman kalo gua yakin Yakin gua akan hal ini Kalo memang kita menanamkan Empati simpati itu paling penting banget bro Setuju Itu udah paling penting banget Kalo nilai itu gua Ya di agama lah Agama pasti nomor satu kan Tapi kalo itu gua tanamin dulu Itu pasti akan Beda gitu Yang gua tunjukin juga sama Rafathar Selalu setiap kali gua Mengucapkan sesuatu hal itu Pasti Gak jauh dari setelah gua Ngucapin Ada contoh yang gua Lakukan juga sama dia Seperti Ya kayak misalnya Contoh Gua juga pernah nih Pernah nih Gua pernah nih Gua pernah nih waktu itu Contoh nih sama Rafathar Waktu itu yang pernah gua bawa dia ke Pantiasuhan Waktu itu pernah gua bawa Sengaja Sengaja gua bawa ke Pantiasuhan Gua Gua Karena dia ngelawan terus sama ibunya Gua sampe Waktu itu gimana Akhirnya gua yang bilang Udah gua telpon temen gua Yang punya salah satu Pantiasuhan Izin Gua mau kesana Gak apa-apa Gua bilang Kalo mau ditaruh sehari Atau mau ditaruh besok Gak apa-apa Gua langsung Marahin Rafathar Gua bilang Gak marah banget Sebenernya Rafathar-Rafathar tau gak Banyak orang gak punya ibu Rafathar itu punya ibu Punya ibu Masa dimarah-marahin Dibentak dimarah-marahin Itu ibu kamu sendiri Banyak orang yang gak punya Anak-anak yang gak punya ibu Yang tinggalnya itu Mereka lebih susah dari Rafathar Rafathar itu harusnya bersyukur Wah dia gini-gini Gak gak bisa Papa sama mama Eh Papa ini udah marah banget sama Rafathar Sekarang Rafathar ikut sama Papa Lala bawa itu Baju Rafathar Wah kemana pak Dia udah panik tuh Gua langsung bawa dia ke Pantiasuhan Gua sengaja tuh Gua tes mentalnya dulu Gak langsung dimasukin Gua sengaja sama dia Gua berdua sama dia Sholat dulu Kan banyak tuh anak-anak mati sholat Jadi dia berfikir tuh Wah mungkin Sengaja gak gua langsung masukin Biar dia ngeliat dulu Ngaji dulu Terus ngeliat dulu kamar-kamar ini Ini kamar Jadi itu masih Masih kayak Ini gua mau dimasukin gak ya Jadi dia ngeliat tuh Gua muter ke setiap Panti lantai satu Ini tempat ini Ada anak baca buku Ada anak ngaji Ada anak Ini pa ini semuanya gak ada mama papa Gak ada ini Terus ada ininya Ya ini kamarnya ini Masuk ke kamar mandinya Tau sini dong kamar mandinya disana Ngeliat dia Ngeliat dia ininya Wah gua mainin mentalnya gitu Sengaja tuh Habis gitu Dia masih geter ketakutan ya Oh dia bergetar Dia bergetar juga dia Bergetar yang tadi gitu Habis gitu kan Dia juga bingung kan Anak-anak disana Sama si apa Kayak usat-usatnya gitu Kan orang-orang baru semua Dia gak mau gitu Akhirnya Udah Ravatar Papa pulang Ravatar disini dulu Seminggu Wah dia nangis kejar Dia nangis kejar Ingat ya Ravatar ya Ini Ravatar supaya Ravatar tuh tau Gimana Ravatar bersyukur punya orang tua Sama Ini nih emang Ravatar ini kali nih Pausat Ajar dulu Doa-doa yang baik Supaya Wah dia Dia dipesantren Dia dipesantren Masuk tuh Dia masuk tuh Udah Papa pulang dulu Pulang Gue pulang Gue nunggu dulu nih sejam nih kan Nunggu dulu Dia tadinya diem Habis satu jam kemudian Dia udah mulai bergaul Udah mulai bergaul Udah mulai bergaul Udah mulai main-main Udah happy dia Malah jaman disitu Dia seneng Akhirnya mau tinggal disitu Enggak Akhirnya Udah Akhirnya Gue diamin dulu Gue cabut dulu Gue nelfon Pak Wistatnya Ravatar nangis Enggak ini malah Dia malah Oh berarti dia adaptasi bagus Dia adaptasinya bagus Adaptasi bagus Adaptasi bagus Ternyata yang gue dapet itu Nilainya si Ravatar itu memang mirip gue Dia selalu berani attack sama orang yang Udah deket banget Sama ibunya pasti Sama Lala Mbaknya Dia berani Kalau sama gue masih Gak sama orang Dia mirip sama gue Dia juga tipikal orang yang Kalau mintanya diminta sesuatu Dia gak bisa nolak gitu Enggak Kalau sama orang Beda Beda dong Beda Gue mungkin juga dari Gue gak pernah ngajarin Ravatar Matematika Gue gak pernah ngajarin Ravatar Bahasa Inggris Tanpa gue doktrin ya Bercermin dari perjalanan hidup lo Kalau Ravatar satu lah Gue Pastinya gue gak pengen dia Nomor satu kejujuran nomor satu Yang kedua juga Lu gak mau dia jadi pembohong Ya jelas Gue gak mau Memang Kejujuran Gue gini-gini Ini gue ulangin ya Bercermin dari diri lo Gue segini-gini jujur Tapi wak Iya makanya Ke cewek enggak ya Tapi ke kehidupan Gue jujur wak Maksudnya Gue begini-begini nih wak Gak pernah lah Maksudnya Gak pernah Nyatut duit Gak pernah gue Iya 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 Cuman kalau Jujur ya Gue jujur ya Lu gak mau Ravatar Jadi playboy Kalau jadi playboy Gak apa-apa Maksudnya kalau Menurut gue Playboy itu Bukan satu jelek Sebenernya Bukan Bukan Kecuali dia Dia jadi pembohong Amit-amit Pembunuh Apa itu Gue gak mau banget tuh Kayak begitu-begitulah Berarti dia boleh Dia Dia boleh Dia boleh jadi pembohong Hanya sama cewek berarti Bukan Maksudnya Cewek itu kan Ada white lies bro White lies Kepaya bohong Iya makanya kan Ada sesuatu hal Yang memang White lies itu Sering gue lakukan Bukannya bohong Tapi jujur yang ketunda Misalnya Misalnya bro Elator deh Gue udah gak percaya Begitu Gue udah gak percaya Makan Makanan begitu Gue makan lagi Kalau masalah Yang penting juga Sama perempuan Seenggaknya harus bertanggung jawab Oke itu Itu nomor satu Bertanggung jawab Gue begini-begini bro Gak pernah gue berantem mantan Seribu mantan gue Gak ada yang gue Kalau suatu saat Misalnya contohnya Anak lo nih Nampol orang di luar Orangnya gak salah Lo sebagai bapak gimana? Lo punya power lo? Minta maaf lah Kalau dia pukul duluan Amit-amit Kita gak usah ngomongin Rafathar deh Lo punya anak nih Misalnya siapa aja lah Anak lo ini ternyata nikah Siapa? Nama siapa aja Cari tanya Anak gue nih Terus Terus kemudian Anak lo ini Ribut sama istrinya Gak sengajalah Kita gak tau Apa yang terjadi kan Keluar berita Dipukul istrinya Tapi gak tau Tapi gak tau Benar tidaknya Apa yang lo akan lakukan? Gue pukul Rafathar Kan belum terbukti Enggak Kalau misalnya gue tau Gue pas bukannya pukul Gue akan marah banget Iya pasti Gue akan marah banget Tapi kalau gue Urusan rumah tangga Gue gak akan sentuh Iya Tapi kalau sampe Misalnya kan Rafathar Kita ngomong Eh anak lo laki-laki lah ya Misalnya anak lo laki-laki Kita ngomong anak lo laki-laki Dia melakukan itu Misalnya Terus Lo mendisiplinkannya gimana? Ya gue tanya dulu sama Rafathar Lo mungkul bener gak? Dia bilang Akhirnya kan sama bapak ya Oke apa? Iya pak Bener pukul? Gak sengaja pak Jadi misalnya waktu itu Aku dorong atau gimana Gak sengajalah pokoknya Iya gak boleh lah Lu akan bela anak lo gak? Gak akan gue bela Kalau dia salah Gak mungkin gue bela Antara berdua ya? Iya Kalau cuman gue sama dia doang Gak akan gue bela dia Kenapa gue bela dia? Di publicnya gimana? Kalau di publicnya Segimanapun caranya Gue akan mencari jalan Yang paling terbijaksana Kalau memang dia mukul Ya gue Beritanya udah rame Dia harus minta maaf Minta maaf Gue harus suruh dia minta maaf Kalau dia gak mau? Haruslah Harus dia minta maaf Dia gak mau Dia gak ngerasa salah? Gak bisa Gak ngerasa salah gimana? Orang kamu udah mukul Nih lu jadi anak gue deh Lu kan kamu udah mukul Kenapa kamu gak mau minta maaf? Sekarang beritanya udah dimana-mana Ini masalahnya rame Sampai apapun ini Keluarga kita ini Sekarang berita Lagi Lagi terkena musibah Berita yang kurang baik Karena perlakuannya Rafathar tidak menjaga Sekarang Rafathar harus selesaikan Salah satunya Nomor satu dulu Minta maaf dulu Kalau anak lu cewek Dia yang dipukul? Ya beda Kalau yang dipukul Ya gue Maju dulu Gue mau tau Gue maju dulu bro Gue mau tau Jawaban-jawaban paling jujur Kalau gitu maju dulu bro Lu apa? Ya kita cari jalan-jalan ninja lah bro Lagi-lagi majinya Kalau kita punya anak cewek Selagi itu Beda ya? Beda bro Kenapa ya bedanya? Beda pak Karena kalau Jadi gini loh Kalau misalnya nih Gue ini tipe gini Kalau misalnya Misalnya Lu anak gue cowok Ini punya istri kan Lu mukul istrinya Iya gue pukul istrinya Istrinya gak salah Gue bisa pukul lu Sebagai bapak ya Karena cowok Karena lu Mukulnya Bisa gue gampar Cowok sama cowok Bisa sama ini Tapi kalau misalnya cewek Misalnya kita anak kita cewek Amal pukul sama suaminya nih Gini gak salah Ya bisa aja kita jalur ninja bro Ya itu kan Wak Itu biasanya Iya Oh berarti Dia cukup ini ya Bijak ya sebagai bapak ya Kita tadi ngobrol tentang masalah itu Gue coba untuk ini Gue bisa ngeliat Lu bapak yang baik sih Harus bro Kalau itu Seenggaknya gini Gue mungkin ya Untuk jadi seorang bapak yang baik Sama suami yang baik Gue lebih ke bapak yang baik Sebagai suami Pasti lebih Senggaknya Ya gue mah jujur aja bro Gue jujur aja Tapi kan gini loh Sebagai suami yang Yang baik Yang baik Gue mau bahas kesono ya Contohnya Misalnya gue tau sama istri gue Ya istri gue pasti lebih Gini loh Ini suami nih Iya Bapak nih ya Ada anak ada istri Pasti yang lebih sering nangis Istri Dari ketimbang anak Eh gue mau nanya Si Gigi sering nangis sama Ya enggak keceritanya Kan dari misalnya Nangis itu kan bukan nangis Bukan nangis air mata Menangisi banyak waktu-waktu Yang Yang terbuang Bener Kalau Gigi itu Dulu 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 Iya pak ada aja Kalau misalnya gue Digosipin sama cewek Masa dia Pasti awalnya dia nangis Sekarang dia udah kuat bro Oh sekarang dia Dia sekarang udah gak peduli Dia gak peduli Gue selalu bilang sama dia Saya yang maaf ya Gini gini Udah Apapun aku akan selalu Ya gue udah bilang sama dia Gue gak akan pernah Gue sama Gigi Apapun gue gak akan pernah tinggalin dia Katanya lu kepengen punya anak cewek kan? Pengen Cewek atau cowok Bebas lu Kenapa lu kepengen punya? Apaan lu bebas lu? Udah Sebenernya gini lu Kenapa gue pengen punya anak cewek? Karena Gigi tuh pengen banget punya anak cewek Kalau gue Mau cewek mau cowok Gue oke aja Buat gue Katanya Gigi nya gak mau? Dia yang mau Anak cewek Dia tuh gak mau tuh bercanda Sebenernya dia pengen banget anak cewek Gue tuh sebenernya kalau anak cewek Selalu Selalu gue nya bukan gak mau tapi takut gak siap Kenapa? Ya Bukan gak siap sekarang Gak siap taruh dia udah gedenya bro Jadi gue tapi sedikasihnya aja Jadi Kalau kenapa Kemarin gue bilang pengen punya Karena Gigi tuh Gue cuman pengen apa ya Mengindahkan keinginannya dia aja Semoga dikasih sama Allah sih Karena dia tuh selalu bilang Aku tuh pengen punya anak cewek Karena Aku tuh pengen dandanin Aku tuh pengen begini Aku tuh pengen begitu Oke Cuman gue mikir Gue tapi udah besarnya gimana Kayak itulah Kepikiran juga ya? Kepikiran gue Masa sih? Kepikiran Takut dia dimainin sama cowok Kayak Dimainin doang? Iya Takut dia dirusak bro Dihamilin Iya Yang dirusaknya yang gue takut Dirusaknya apa? Rusak itu kan banyak Kalau sama cowok itu gini Cewek itu apalagi di masa-masa Dia masih ranum-ranumnya mungkin 17 tahun 20 tahun 21 tahun Iya kalau dia dapet cowok yang Baik bertanggung jawab Misalnya nih Dapet pacarnya Tiba-tiba dirusak sama pacarnya bro Amit-amit lah Ntar seks bebas Dihamilin Narkoba Itu kan yang gue takutin Karena gini Gue selalu Bukannya Buat gue Perempuan laki-laki Equalnya Punya hak dan kewajiban yang sama Tapi kan ini Indonesia bro Mau laki-laki Mau perempuan itu Pasti judgment terberatnya itu Gak tau kenapa Lebih ke perempuan gitu bro Iya itu lagi Itu yang berbahaya Itu gue gak setuju Itu Itu yang memang terjadi disini Itu gak equal Misalnya gue nih Misalnya gue Gue misalnya Digosipin Sama cewek Banyak Orang banyak Wih keren loh Ibaratnya Itu kan laki-laki Masih ada Masih ada gininya Iya beda Beda lah Emang Tapi kalo cewek gitu Selalu langsung Kayak murahan Murahan Double standard Perek banget loh Lu ini loh Nah itu yang stigma-stigma Itu yang gue selalu takut gitu Ini juga nih ada stigma Itu sering banget Dengar Kalo misalnya Suaminya selingkuh Ceweknya disalahin Kalo menurut lu Kalo suami selingkuh Yang salah siapa? Suaminya bro Iya cakep banget ya Itu suaminya Iya Itu suaminya Enggak Karena gini Buat gue tuh Suaminya Suaminya Kenapa suaminya Jadi cewek Kenapa Sama lagi inilah Ini suami nih Suami itu kan Punya istri Iya Punya anak Anak lo salah yang disalahin siapa? Kepala rumah tangga Kepala rumah tangga Istri yang salah siapa? Kepala rumah tangga bro Kenapa sampai begitu? Itu pasti Makanya Itu Gue selalu bilang sama Gigi Itu gak bisa gitu Kalo gue bilang Iya ini kan bukan masalah personal Masalah kepandangan umumnya aja Betul Kenapa ketika ada sebuah perselingkuhan yang jadi salah istrinya Terus ada yang bilang gini Iya kan suaminya tuh kasar Apa istrinya melayaninya gak bagus Sorry Istrinya melayaninya gak bagus Ajarin dong Iya ajarin dong Cowenya ajarin dong Selingkuh kan bukan sebuah pilihan untuk sebuah kondisi rumah tangga yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang lo inginkan Betul Iya Betul Jadi kalo gue gitu Iya Ini ada satu pertanyaan yang menarik ya Sebenernya kalo kita pisahkan ya urusan lo Raffi Ahmad Dia seorang Gigi dan keluarga lo yang terkenal ya Kalo Gigi pribadi ya sebenernya Dia kepengen apa sih dari keluarga? Punya keluarga Kalo Gigi tuh dia cita-cita cuma satu Dia jadi ibu rumah tangga Dia gak punya cita-cita lain Dia tuh cuman punya kepengen itu Sama suami sama anak-anaknya Udah gak kemana-mana Oh family aja gitu ya Gigi tuh gak punya ambisi apa-apa dia Dia tuh kecemplung aja sama gue Makanya sebenernya Oh lu yang berambisi Sebenernya gini ambisinya tuh Sebenernya Gigi tuh Dia orangnya Oke Buat gue tuh dia apa ya Emang kalo hoki Gigi tuh bawa hoki buat gue Karena gini Ada aura-auranya Kalo Gigi disamping gue Gue tuh lebih tenang Iya Gue lebih tenang Gatau kenapa Rem lu lah Iya dia rem gue Gue lebih tenang melapan apapun Jadi Emang semua visi Semua ide tuh gue tuh Kemana-mana tuh Gue tuh semua kemana-mana Iya dia Dia cukup Ngerapin aja Tapi Gigi juga Dia gak pernah melarang gue Apapun itu Tapi kalo ada sesuatu hal Yang udah dia gak serg Gak apa Dia cuman ngomong sekali Abis gitu Udah Dia gak akan Mau Nyemplung disitu Iya tapi ujungnya Dia gak bisa nolak dulu kan Ujung-ujungnya memang dia gak bisa Tapi sebarang gue denger Katanya mau liburan Kemana Terus akhirnya Lu tau gak nih Manipulasi dia Akhirnya Lu tau gak Gigi itu kemarin nangis itu Cuman mau pengen liburan doang sama gue bro Iya mau liburan Gue denger tuh Jadi kemarin itu Kemarin itu Tahun baru gak jadi pergi Karena gini gue tuh orang Ke Jepang Iya ini sekarang ini mau ke Jepang doang nih bro Cuman mau ke Jepang doang Ini harusnya kemarin ke Jepang Gak jadi Gue nangis Udah gue bilang Udah deh aku janji deh Ini kita ke Singapura aja ya Ke Singapura juga gue Nyusul lagi bro Nyusul Udah pas pulang-pulang Dia pokoknya ulang tahun Dia tuh Ulang tahun ini Gue janjiin Dia udah sayang Tadinya ulang tahun Aku mau ke Jepang Dia bilang gitu Februari ya Tanggal 17 nih Terus gue bilang gini Ya udahlah sayang Jangan ulang tahun kan Susahnya gini Gue tuh suka susah tuh Karena gue kan acara banyak nih bro Iya Kalau ulang tahun kan suka acara kan Udah ulang tahun di gue deh Apalagi Sayang ulang tahun adalah kita disinilah Kan lu yang biarin itu Iya Memang itu Udah terlalu lama Kayak gitu Udah sayang Udah gini aja deh Ulang tahun kita ntar Cari waktu aja Berdua aja Gak usah lama-lama Dua hari aja Nanti ke Jepangnya bulan Maret nih Bener ya Terus gue kemarin Sayang kayaknya bulan Maret nih menuju puasa Aku ada ini deh Nangis Wak Ya iyalah Ya iyalah Gue tuh suka berantemnya gini Ya elah ke Jepang doang Itu bro Gue dulu juga berpikir gitu Ya elah ke Jepang doang Al sepele lu nangisin Iya paham Elah ke Jepang doang Nanti kan bisa gue ganti Iya kemarin juga Kemarin kan kita udah liburan Waktu pas tahun baru Ya elah kan kemarin kita udah World Cup Peruntur nungkap Iya Tapi gak tau ya Gue juga sering kayak gitu Lu ngerasa gak sih sebenarnya Kan yang dibutuhkan bukan liburan kemananya Iya Tapi lebih kepada Dia lagi kepengen sama Pasangannya aja kan Tapi kan gue juga pergi kan rame-rame Tapi ternyata loh ya Hal-hal kayak gitu Nah itu mah Gue suka gak Sampai sekarang tuh Nggak nemu Iya tapi Ternyata Gue ngapakah ya Tapi gue Nggak nemu gitu Nggak ini dari yang gue belajar ya Ternyata hal-hal kayak gitu ya Memberikan isi Untuk hati mereka yang ada Kosong Karena ketika itu Tidak diisi Hati yang kosong itu Akan menjadi lebih kosong Dan kemudian Waktu-waktu Dia tidak akan cerita ke kita juga Itu cewek banget Itu gue belajarnya gitu Gitu loh Suatu hari nanti Anak-anak gede Segala macem Iya kan Ruang kosong itu Tetap harus diisi Nah pertanyaannya adalah Ketika bisnis lu sekarang Udah jalan semuanya Lu udah mundur ke belakang Siapa yang akan menjadi prioritas lu Nomor satu Untuk lu bahagiakan Nah itu pertanyaan Waktu lu Waktu lu Iya Nah ini nih Ya istri sama anak lah Udah siapa lagi Nomor satu berarti istri dulu ya Nggak Ini kemarin gue ada satu Tak lagi berubah nih Kemarin tak lagi nih Setelah Nenek gue nih Wak Nenek gue meninggal nih Pas nenek gue meninggal Nenek gue itu Udah 6 bulan kan Di rumah gue yang lebak bulus Sama ibu gue Jadi Ibu gue itu Kan tadinya memang diandara Tapi kan namanya gue ada ibu-ibu Dia pengen Ini rumah Tidak-tidak Mama yang dilebak bulus aja Tadinya dia Sendirian disitu Tiba-tiba nenek gue sakit Berduaan lah tuh Ibu sama nenek tuh disitu Terus nyokap gue ngomong gini Ah Nanti mama Kalau meninggal Nggak mau kayak mami Kan nyokap gue kan Bertujuh saudara tuh Daripada meninggal semua Tinggal tiga Tinggal empat Satu di Amerika tinggal tiga Yang disini Ah mama Nggak mau sama mami Kenapa ma? Ya Udah Nggak ada yang ngerawat Dibilang gitu Cuma Ya paling Anak kan cuma satu Satu Terus selama sakit Sekarat Meninggal Terus Dia ngomong gini Ih Mama sampai kapan ya Umurnya ya Terus Kalau mama gini Anak-anak Pada dateng Udah ngomong gitu Wah itu Teg tuh Wah itu berubah tuh Waduh Yang selama ini gue mikir Anjir Selama ini kok gue Nggak mikir emak gue Ya tadinya itu tuh Tadi gue nggak mikir emak gue Ya itu anak Iya Itu tuh sempet Teg juga tuh Aduh Emang kemarin itu Gue selalu Ah pokoknya gue Gue suka lupa Gue harus perusahaan Gue harus jalan Istri anak gue harus Tapi gue lupa Ya ngedoain gue tuh Ibu gue Itu Kemarin gue Teg Teg gue sempet Jawabannya itu Langsung sempet Nah waktu itu gue bilang Makanya langsung Mah Sekarang nih gue kayak Bikin restoran Gue selipin emak gue Emak gue Gue bikin satu bro Ini mau buka di Bintaro nih bro Gue langsung bikin satu Terus kayak kemarin emak gue Mah Gue sekarang apa-apa Suka tepani lebak mulus Karena nggak pernah tadinya Terus si mama gini Iya yaudah Ternyata Dan gue juga sama satu nih Kemarin itu Ada kakak sepupu gue Kakak sepupu gue Yang dulu seperjalanan Seperjuangan Lama gue lah Waktu itu Gue nganter dia casing Malah gue yang dapet Namanya Tia tapi cewek Terus kemarin nyokap gue tuh Ulang tahun kan Tanggal 14 Gue tuh setiap kali ulang tahun Nyokap gue Mah mau apa Minta aja Nyokap gue sudah bilang Nggak ah Nggak usah Nggak tapi kalau Terus Kakak gue tuh selalu bilang Yang kakak sepupu gue bilang kemarin Kasih lah mama Mau apapun itu Kasih Bukan masa Bukannya Kasih Mau harganya sejuta Mas pun juga Kasih Itu lah yang buat gue geter Akhirnya kemarin gue mikir Oh iya nih Ibu gue masih ada Ini harus ini Itu Mau kata lu berproses Dengan usaha lu sendiri Belum bisa gantikan Itu Dari dia melahirkan kita aja Nyawa taruhannya aja Kita nggak tau Ya kan kayak gimana gitu Makanya Itu jawaban lu Bagus banget Jadi bikin kita TAK gitu Iya Nah sekarang gue mau ngobrolin Tentang Seberapa kaya Seorang Raffi Ahmad Nggak bro Nggak kaya kok Kaya sih Tapi nggak kaya juga Perusahaan lu Kalau divaluasi Bisnis gue udah Alhamdulillah sih Kemarin divaluasiin Si 3T aja sih 3 triliun Apanya 3 triliun Valuasi perusahaannya dong Valuasinya gimana Kan gue udah Ibaratnya Ransi tuh udah pre-IPO Lu Maham gak sih Udah nyampe Belum sih otaknya Sini Ya belum Sekarang gimana caranya Lu bisa IPO Gue mau nanya Langsung aja nih Ngobrolin bisnisnya IPO gimana caranya IPO itu Jadi gini Lu minum Lu mikir kan Bukan Bukan mikir Jadi kemarin itu Udah pre-IPO Ibaratnya Jadi ada beberapa Perusahaan Besar Kan udah Udah di announce juga sih Adalah salah satu Anak perusahaannya Mtech IEP IEG Masuklah Sahamnya ke Kita Jadi gue harus Udah mencari Strategik partner Parter-parter Yang bisa Men-support gue Itu larinya Yang tadinya Cuman gigi 2 Jadi gigi 4 Nah masuklah Kemarin Salah satu Anak perusahaannya Mtech Sangat membantu Banget kita Dan juga ada Berapa Mas Kesang Ada di gue Secara pribadi Ada Pak Peter Tanuri Dan lain-lain Jadi udah banyak Ransi tuh sekarang Banyak banget nih Bukan Jadi orang itu Supaya nanti Nggak kenal Ransi tuh Raffi Ahmad Nagita Slavin Nggak Jadi Ransi tuh Berupa korporasi Nih ya Kalau kita ngomongin Misalnya gini nih Walt Disney Misalnya nih Ransi tuh kan Yang namanya Rans Walt Disney tuh Walt Disney Walt Disney tuh Misalnya ada Mikey Mouse Ada Goofy Ada Donald Duck Dan lain-lain Nah Ransi tuh Misalnya Mikey Mouse nya Ada satu Si Raffi Goofy nya itu Nagita Mungkin Mini Mouse nya Rafathar Terus juga nanti Ada sepak bolanya Ada ini Jadi Akan Akan menjadi seperti itu Masing-masing punya saham Di dalam gitu Kalau gue sama Nagita Ya pasti Karena kan kita memang Iya Saham paling gede Siapa gitu-gitu Ya kita masih majority Rans sekarang Kita masih 80% masih kita Salah satunya Yang lu akusisi Lu punya sekarang kan Kayak Klub sepak bola Nah itu juga Nah itu juga gue punya sepak bola Gue punya Basket Basket Nah itu Itu salah satu Strategi untuk IPO ini Nah jadi Itu strateginya Memang sih Kalau orang tuh Ngeliat Wah gila si Rafi banyak banget Gak fokus orangnya Cuman Emang apa ya Gue merasa Gue bisa menghandle semuanya Dengan dibantu Sama tim gue Jadi Gue itu ada Rans itu punya apa Punya sport Ada bola Basket Tenis Sekarang arti tenis Nomor satu Indonesia Yang Rifi yang tadi gue main Udah Sama gue juga Sama lu Sebagai apa Ya udah Sama kayak gue punya bola Basket Jadi dia bener-bener Gue support full lah Gitu Kan orang mandang Di luar ya Paling gak Lu ada background ya Tiba-tiba lu beli bola Tiba-tiba lu beli basket Sedangkan backgroundnya Kalau menurut Pandangan umum ya Kan gak ada Apalagi basket gitu Iya kan Nah Orang kan jadi berpikirnya Jangan-jangan Rafi hanya memanfaatkan Situasi aja Untuk membangun bisnisnya Tapi sebenarnya Dia tidak ada intu Atau hatinya Dia yang besar Emang untuk sesuatu Yang dia beli Atau dia kembangkan Enggak Kalau gue tuh Apa yang gue ambil Apa yang gue akusi sih Pasti itu udah gue pikirkan Dengan matang-matang Apanya yang lu pikirkan? Ya semuanya Kayak contoh gini ya Misalnya Oke gue ambil basket Saat gue ambil basket Gue harus suka dulu Nah yang namanya bisnis itu kan dua Rugi sama gak rugi Iya bener Jadi Jadi kita tuh Kalau ngambil sesuatu yang Bisnis Udah tau dulu nih Kalau kita rugi Mau apa Nah maksudnya Kalau bola sama basket Gak mungkin saat rugi Gue kabur Iya bener Kan gak mungkin juga Kayak misalnya Oke nih Kayak bola nih Amit-amit misalnya nih Rugi Terus gue cabut Terus kasian dong 50 Ampe 50 kru itu Lu bayangkan lo Kalau bola itu Ada berapa banyak pemain Misalnya dalam satu musim Dia cedera nih Pengeluaran Pengeluaran Ada Ya bener Ada asuransi Bener Kita nih dari klub nih Misalnya lu nih Pemain bola gue Misalnya lu cedera Kalau gue masih gaji lu Tapi kan Ada ini juga Ada asuransi kesehatan lu juga Gue daftarin Semuanya pemain gue Mana ada Asuransi kesehatan Untuk sport Ada dong Ngaco Ada Ini si Haikal Orang yang ngurusin bola Ada kan kan Ada Tuh Ada Untuk sport sendiri Ada Dulu gue cedera SEL yang bayarin Eric Tohir Iya Itu Itu juga salah satunya Kayak Pak Eric Memang tanggung jawab Pasti Sama sebenarnya Ada atau gak Ini kalau gue ya Ada Atau tidak Ada Asuransi Misalnya gue sebagai Pemilik klub Ya gue pasti cover Selama dia jadi Atit gue Selama Selama kontraknya Ada di gue Pemain lo udah ada yang cedera belum? Adalah Ada main bola ya waktu itu cedera ya Banyak cedera bro Oke Sampai Banyak Berarti Kalau misalnya pemain lo cedera Lo keluarin duit Ya kan gue ada IFG live Aman bro Asuransi Iya Sport Iya Cover sampe Semua Sampai sembuh Tunggu Kalau dia bisa cover semua Sampai ke rehabilitasinya Terapinya segala macem Itu kan kosnya gede ya Berarti kan secara Tidak langsung AFG live yang tadi lo bilang Itu kan berarti Bayar preminya Apanya segala macem Pasti gede dong Nah bayar preminya Kita yang bayar juga kan Semuanya kan Semua kita Tapi gede dong Engga Engga Lah gue atlet bro Ya kalau dipatahin kaki Lalu gue masuk ke penjara Itu bercerita itu berantem Ini kan olahraga Pak polisi ini udah sengaja nih Lihat ini udah ada Kalau kita main olahraga itu kan Ada benturan Bukan tiba-tiba kaki lo gue pukul pake kaya Bukan Ini udah ada motif Ya kan gue mau tau lo ngomongin Dia pas gue cedera Gue langsung pelebek pak polisi ini Udah ada motif Tapi 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 sekarang kalau ditanya Kalau di dalam bidang olahraga sendiri Ya kan Gue tuh sampai sekarang Ngeliat bahwa Apa ya Sorry ya Bukan gue Ngentengin Bukan Cuma gue pengen menguji aja Seorang AA ini Dalam mengembangkan bisnisnya Terutama untuk bidang-bidang Yang dia suka Ya enggak basket aja lah Gini lah Enggak gini Gue tuh olahragawan Gue tuh suka olahraga Gue ditawarin posisi di olahraga aja Gue mikir banget Karena Karena tanggung jawabnya besar Betul Setuju Tanggung jawabnya besar Rasa kecintaan kita itu nomor satu Nah tiba-tiba Kucuk-kucuk ada seorang Raffi Masuk ke ini Karena dia punya uang Itu buat beberapa orang ya Beberapa orang yang kaya kita itu jadi kepikiran Apaan sih lo Iya ini Aji Mumpung doang Atau gimana gitu Oke gapapa Kita buktiin aja Apa yang mau lo butuh bukti itu yang mana Ayo gue sih orangnya Bakalan gue buktiin Lo langsung nantangin Bukan gue nantangin Ini kan bukan pembuktian Tapi bahwa Ya yang memang rasa gue mampu Dan gue bener Ya ayo kenapa gue harus Takut kan gitu Kalau gue nantangin lo Lo berani cabang olahraga Sekarang gampang aja Cepe deh Sekarang ya Gue siapin cepe Kalau siapin cepe Siapin cepe aja gampang Udah gini aja pilih dua pertan Dua aja Dua aja ya Misalnya lo suka apa Gue suka apa Udah kita tandingin Dua Iya Kalau sampe Lo menang satu Gue menang satu Draw dulu Tinggal gue siapin yang olahraga future Gampang Dua olahraga apa satu Iya kak Dua dong biar adil Oke satu olahraga cepe Jadi kalau dua Kalau satu menang Dapet cepe Satu lagi menang Dapet cepe Kalau 200 Kita salamin nih Satu olahraga Menang cepe Yaudah gini Satu olahraga menang cepe Ya Misalnya Gue pilih Sekarang gue pilih deh Lu pilih Gue ikutin mainan lu Mau tinju Mau tenis Lu atur Mau gundu olahraganya Lu atur Nggak nggak gue keeper Lu nendang Gitu aja Dari 10 tendangan Dari 10 tendangan aja ya Berarti itu bisa diatur Pokoknya Lu tentuin olahraganya Udah bola basket aja dulu Lu atur Satu game menang Cepe Oke Bola basket aja gak apa Oke Gue ada rumah ibadah nih Mau gundonasiin soalnya Yaudah gini bola basket Lu atur Ya dengerin dulu kan bola basket Kalau misalnya Sekitar satu sama Berarti Gue akan siapin tenis Ah basket Lu udah pasti kalah Ya Nggak apa-apa Belum tentu juga bro Belum tentu juga namanya bola Itu setiap Game yang namanya bola Bola itu Eh bola itu kan bundar Tenis aja semua Bisa aja kita Bola Tenis Bola sepak Bola basket Bola itu bundar bro Semua itu bisa Gue olahragawan cuy Biar kata olahraga yang belum pernah gue gelutin Maupun lu udah lakuin duluan Kemungkinan besar menang gue tuh gede cuy Iya kan baru kemungkinan cuy Wak kan baru kemungkinan Wak Yaudah lah Yaudah siap Kita sikat-sikatan aja Sekarang aja dulu Cari lapangan dong Ayo Ayo cari Ayo Jadi Buar aja Ayo Ayo Ini nggak usah Nanti orang nantangin ya Nggak usah pakai begini-beginian lah Tinju sekalian ya Tinju gue harus Siapin dulu Dan gue kan otot-ototnya Ya lemah banget Orang bocah Sub indo by broth3rmax